Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo memastikan jumlah sekolah mendengah pertama yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Pasalnya 20 sekolah yang tahun lalu melaksanakan UNBK pada tahun ini hanya mengikuti UNKP saja. Dari 105 sekolah mendengah pertama baik negeri maupun swasta yang ada, tercatat 34 sekolah yang siap menerapkan UNBK, sedangkan 71 sekolah lagi masih menerapkan UNKP. Kabin Dikda Sedikbud Kabupaten Tebo Hoirul Akmal mengatakan, menurutnya peserta sekolah yang melaksanakan UNBK karena sekolah takut terkena operasi tim Saber Pungli. Pasalnya pada tahun lalu beberapa peserta UNBK umumnya dibiayai dari swadaya orang tua murid. Itu sekitar 20 sekolah yang seperti itu. Alasannya karena ini Bang ya? Alasan serana dan perserana ya, untuk kegiatan UNBK ini. Jadi kalau tahun sebelumnya Bang, mereka itu memang biaya sendiri atau dibantu pemerintah? Ini dibiayai oleh swakolah, masyarakat dengan sekolah. Oh gitu, tahun ini tidak Bang ya? Tahun ini tidak, jadi ada ketakutan masyarakat sekolah sekarang ini. Untuk siswa yang siap mengikuti ujian nasional baik berbasis komputer maupun kertas pensil berjumlah 5.703 siswa, 2.390 siswa untuk UNBK dan 3.313 untuk UNKP.